Seberapa pentingkah kita bergi arah? Kalau menurut pribadi saya, bergi arah itu sangat penting sekali. Salah satunya adalah mengingatkan kepada pribadi saya, kepada diri saya, bahwa kita akan mati, Pemirsa. Jadi, kalau kita sudah mengingat, melihat apa yang ada di belakang saya ini adalah sebuah komplek pemakaman, nanti kita akan seperti ini gitu loh. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun uang kita, setinggi apapun kedudukan dan jabatan kita, kita akan kembali dan kita akan seperti ini gitu, Pemirsa. Inilah tujuan saya bersama rekan-rekan, tentunya yaitu mengingatkan kepada pribadi diri kita masing-masing seperti itu, Pemirsa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergi arah dan bergi arah. Kali ini, dari Haryanto Agus Channel dan bersama tim, itu ada Mas Anwar, ada Mas Faik, ada juga rekan-rekan yang lain. Pada hari ini, kembali lagi yaitu bergi arah makam. Dari Haryanto Agus bersama tim, akan merencanakan yaitu sebuah wisata religi atau safari religi dari makam ke makam gitu. Insya Allah, di kemudian hari atau hari-hari depan akan kami laksanakan bersama tim dari Haryanto Agus Channel gitu. Dari itulah kami mencoba untuk mengawali sebelum saya bersama rekan-rekan untuk bersafari religi, saya akan bergi arah makam yaitu di makam keluarga kita masing-masing. Insya Allah seperti itu, Pemirsa. Pada hari ini, saya berada yaitu di seputaran komplek makam Gunung Mumpluk yang ada di Desa Sendang Agung, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamongan. Yaitu tepatnya di makam beliau-nya Almarhum Bapak Kasir. Dan Bapak Kasir itu adalah ayah dari beliau-nya yaitu Mas Anwar dari KSU Pondok Indah Ovisial. Kita awali dari sini, Pemirsa. Insya Allah nanti setelah ini kita akan mencoba untuk ke makam-makam selanjutnya yaitu makam keluarga sebelum saya bersama tim melakukan safari religi untuk bergi arah makam. Pemirsa, ikuti perjalanan saya bersama rekan-rekan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Monggo, Pemirsa. Pemirsa, setelah saya dari pintu masuknya situ, saya bersama Mas Anwar, ternyata saya lihat di komplek makam Gunung Mumpluk ini ada juga makam-makam tua, makam-makam yang lama dengan nuansa-nuansa ukiran-ukiran yaitu kayak di zaman-zaman Kasunanan ya Mas ya. Masih di zaman Kasunanan dengan ketinggian kurang lebih setengah meter lebih tingginya Pemirsa. Ini berada di depan saya dan ini untuk yang ada di makam yang sebelah sini, ini makam baru ya Mas ya. Makam baru termasuk makam beliau yaitu ayahnya Mas Anwar. Saya akan mencoba untuk melihat di makam yang sudah tua dulu dan saya akan menjamak untuk berdoa, untuk bertawasul di sini di makam yang tua. Sebelum saya bersama rekan-rekan nanti akan berjiarah makam di makam beliau Almarhum Bapak Kasir. Yaitu ayah anda dari beliau-nya Mas Anwar Pemirsa. Setelah saya mencoba bersama Mas Anwar dan Mas Faik ini masuk ke komplek makam yang sudah tua-tua Pemirsa. Ternyata di sini saya temukan, ini adalah ada tulisan angka di sini yaitu 1902. Kurang lebih umur makam yang ada di sini adalah 100 tahun lebih Pemirsa. Bukan hanya ini, bukan hanya yang ada di sini tapi yang di sebelah sana juga. Sebelah sana ada juga makam yang di sebelah makam ukiran besar itu. Tulisan angkanya juga 1902 ya Mas ya. Jadi kalau saya hitung lagi dari sekarang tahun 2023, dikurangi 1902, 121 tahun. Sudah berumur 121 tahun. Saya akan mencoba untuk menelisik lagi sama Mas Anwar untuk mencari mungkin adakah tahun-tahun yang lebih tua gitu Pemirsa. Punggok, ikuti saya terus. Ini saya bersama Mas Anwar mencoba lagi untuk melihat di sisi sebelah sini. Di samping ini ada makam baru ini Mas. Ini makam baru dan ini masih makam-makam yang lama. Dan ini ada juga makam yang dikasih tempat apa, kendi. Kendi gitu Pemirsa. Jadi kalau saya bisa menghitung kembali, kurang lebih hampir 300 tahun setelah era Sunan Sedangdur. Setelah Kasunanan seperti itu. Karena yang saya temukan tadi untuk angka yang tertera di situ adalah 1902. Nah kalau dikurangi sekitar 1600-an ya kurang lebih 300 tahun setelah eranya Tanjung Sunan. Seperti itu Pemirsa. Saya masih akan mencoba melihat ke sana. Karena kayaknya makam yang ada di sini ini lebih besar, lebih tinggi dari yang sebelah sana gitu. Saya mencoba terus mencari untuk eranya. Era siapa sebenarnya gitu Pemirsa. Nah 1921. Piro? 189. Ini kalau ini Pemirsa. Ini makamnya memang kalau ini sudah batu kapur ya. Cuma tertera di situ satu, 1894 kalau tidak salah itu. Enggak, 1894. Kalau yang di ini, kalau yang di ini 1921. Lebih mudah ya, lebih mudah dari yang sana. Cuma ukirannya, ukirannya asik sekali gitu loh. Ukir-ukirannya nuansanya sangat, nuansa zaman dulu, benar-benar zaman dulu gitu. Dan di sampingnya ini, dari angka tahun, ini ada tulisan Arab ya mas. Ada Arabnya seperti itu Pemirsa. Ya seperti inilah. Ini adalah komplek makam di Gunung Mumpluk, Sendang Agung, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamongan. Oke Pemirsa, saya bersama Mas Janwar dan tim akan bertawasul di tempat ini. Kita jamak saja, karena kita tidak tahu ini makam siapa. Yang jelas ini adalah pala leluhur para pendahulu-pendahulu kita gitu Pemirsa. Ya sudah kewajiban kita lah untuk mendoakan seperti itu. Oke Pemirsa, kita berjiarah dulu. Setelah saya berdoa bertawasul, yaitu kepada leluhur-leluhur kita yang ada di sini. Setelah saya menoleh ke belakang, ternyata itu Pemirsa. Di sana ada sebuah batu, yaitu batu gilang. Dan ini ada juga sebuah tetengar di sini. Ini pecahan batu gilang. Masih pecahan batu gilang, Pemirsa. Saya akan mencoba bersama rekan-rekan untuk melihat di sana sampai masih ada sisa-sisa batu gilang yang seperti itu. Monggo, pergi saya. Inilah Pemirsa yang saya masuk batu gilang. Dan di sini kayaknya memang sengaja sama masyarakat itu dikasih ganjal. Jadi seolah-olah di sini ini bisa dibuat dudukan ya Mas Janwar ya. Ini diameter batu gilang ini kalau panjangnya ini sekitar 75, kalau ke sini ya setengah meteran Pemirsa. Dan ini ada di komplek makam Gunung Mumpluk Sendang Agung Pajiran Lamongan. Ini masih ada batu gilang yang seperti ini. Kalau ini setiap hari mungkin diduduki, bisa halus kayak kaca gitu, kayak lantai gitu Pemirsa. Inilah bukti-bukti alam Indonesia banyak sekali. Jadi kekayaan-kekayaan termasuk salah satunya adalah ini. Ini adalah sebuah batu gilang Pemirsa. Oke, kita cari tempat yang lain yaitu menelisik sejarah sebelum kita berdiara makam ke makamnya Bapaknya Anwar. Karena menurut Mas Anwar ada lagi makam yang masih lebih tua seperti itu. Oke, kita ke tempat yang lain Pemirsa. Pemirsa, kalau orang-orang tua dulu atau orang-orang zaman dulu, kalau bikin batu nisan, tak tanggung-tanggung Pemirsa. Bayangin, ini loh. Segini saya, kurang lebih kalau ini sampai dalam. Bisa-bisa kalau batu nisan ini satu meter setengah. Ini sampai segini saya loh Pemirsa. Dan tahun dari makam ini adalah 1915. Kalau yang di sana tadi adalah 1902. 121 tahun yang lalu beliau sudah meninggal. Dan ini masih ada lagi yang lebih tua yaitu tahunnya 1905 dan juga 1894. Saya kasih tahu Pemirsa di sini. Ini tahunnya yaitu 1905. Jadi lebih mudah dari yang 1902. Tapi ini yang lebih tua Pemirsa, 1894. Ini tahunnya. Kalau saya hitung dari tahun 2023 ini, dikurangi ini, umur dari meninggal beliau ini sudah 159 tahun Pemirsa. Kalau sudah berumur ratusan tahun seperti ini, siapa yang akan mendoakan? Siapa yang akan berjiarah makam ke sini? Alhamdulillah Pemirsa, lewat jalan seperti inilah saya selalu berjejak makam, berjejak jiara, atau mencari makam-makam leluhur. Mungkin Allah sudah memberitahu kepada saya dan rekan-rekan, ini leluh leluhur kamu, ini leluh orang-orang yang sudah meninggal sebelum kamu. Alhamdulillah, saya diingatkan sama Allah, melalui jalan ber-YouTube ini, saya bisa berjiarah ke makam-makam yang sudah ratusan tahun ini. Sudah siapa lagi yang akan berjiarah? Saya yakin sudah tidak akan ada seperti ini. yang datang ke sini untuk bertawasan dan berjiarah, saya yakin sudah tidak akan ada. Kecuali makam-makam baru seperti itu ya Mas Anwar ya. Alhamdulillah sekali saya Pemirsa, saya bersyukur bersama rekan-rekan, di akhir-akhir apa ya, di masa-masa saya yang sudah mulai dari kepala empat ini, saya bisa bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang bisa membimbing saya, untuk mencari leluhur-leluhur atau orang-orang tua yang sudah meninggal sebelum kita itu Pemirsa. Oke, kita berjiarah ke makam Bapak ya Mas ya. Kita ke titik utama, yaitu kita berjiarah makam di almarhum, makamnya almarhum Bapak Kasir, ayah anda dari beliau-nya Mas Anwar, dari tim saya Harianta Agus. Pemirsa, sekali lagi berjiarah, sangat penting sekali Pemirsa. Monggo, kita berjiarah lagi. Alhamdulillah, setelah dari makam-makam yang tua yang ada di sana, dengan umur ada yang 121 tahun, ada yang 159 tahun, dan kali ini, inilah tujuan utama saya bersama rekan-rekan, yaitu di makamnya almarhum Bapak Kasir. Bapak Kasir ini, beliau dari ayah dari beliau, Mas Anwar, dari tim saya, dari tim KSU Ponduk Indah Oficial juga ya Mas ya. Kita berjiarah ke sini, sebelum kita mengawali, yaitu Safari Religi, kita berjiarah makam, dari makam satu ke makam yang lain, Insya Allah, itu adalah rencana saya bersama tim, dan saya sebelum melakukan Safari Religi, kita berjiarah ke makam keluarga kita dulu, gitu Mas ya. Dan kali ini, di makam, komplek makam, yaitu Gunung Mumpluk, Sendang Agung, Pajiran Lamongan. Oke pemirsa, kita berjiarah dulu. A'udhu Billahi Shaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah khadratin Nabil Mustafa Rasulullah, sallallahu alaihi wassalam, ashabil kiram lahum al-fatiha. Alhamdulillah, ya setidaknya kita kirim doa fatihah lah Mas ya, ke almarhum, jadi semoga amal ibadahnya diterima sama Allah, dan surga, beliau ditempatkan di surganya Allah yang sangat indah pemirsa, saya tidak hanya berdoa buat, apa yang mendoakan buat almarhum bapaknya Mas Anwar saja, tapi buat keluarga kita semua yang sudah meninggal, buat keluarga-keluarga saudara saya di luar sana semuanya, para pemirsa yang sudah keluarganya yang sudah meninggal semuanya, semoga amal ibadahnya diterima Allah, dan diberikan tempat surga yang indah di surganya Allah pemirsa. Oke, kita ke sebuah tempat yang lain gitu pemirsa. Seberapa pentingkah kita bergi arah? Kalau menurut pribadi saya, bergi arah itu sangat penting sekali. Salah satunya adalah mengingatkan kepada pribadi saya, kepada diri saya bahwa kita akan mati pemirsa. Jadi kalau kita sudah mengingat, melihat apa yang ada di belakang saya ini adalah sebuah komplek pemakaman, nanti kita akan seperti ini gitu loh, sekaya apapun kita, sebanyak apapun uang kita, setinggi apapun kedudukan dan jabatan kita, kita akan kembali dan kita akan seperti ini gitu pemirsa. Inilah tujuan saya bersama rekan-rekan, tentunya yaitu mengingatkan kepada pribadi diri kita masing-masing seperti itu. Kalau guru saya pernah berpesan kepada saya sebelum beliau meninggal yaitu, beliau berpesan kepada saya seperti ini pemirsa, jalinlah tali silaturahim baik kepada sedulur-sedulur, baik kepada saudara-saudara kita semuanya yang masih hidup dan juga kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahulu kita, artinya yang sudah meninggal seperti itu pemirsa. Saya bertanya pemirsa kepada beliau yaitu kepada Abah yang dulu saya anggap sebagai beliau adalah guru saya, yang mengajari saya tentang berjiarah, yang mengajari saya tentang bertawasul, apa itu tahlilan dan lain-lain, beliau mengajarkan dan memberitahu kepada saya, berjiarah makamlah dan berjiarah makamlah seperti itu. Jadi seperti itulah pemirsa, cara beliau untuk mengajarkan kepada saya, bagaimana caranya kita untuk menjalin tali silaturahim kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal, atau sudah mendahulu kita. Jadi janganlah kita hanya menjalin tali silaturahim itu hanya kepada orang-orang yang masih hidup saja. Tapi kita juga harus menjalin tali silaturahim kepada saudara kita yang sudah meninggal seperti itu. Setidaknya kita kirim doa fatihah. Insya Allah itulah yang diharapkan oleh beliau-beliau-nya keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah meninggal dulu. Hanya sebuah doa, hanya sebuah kiriman doa seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh beliau-nya guru saya, sebelum beliau meninggal berpesan seperti itu kepada saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kebodohan saya pemirsa. Hanya seperti inilah saya bersama rekan-rekan yang saya bisa. Semoga saja apa yang saya lakukan bersama beliau-beliau-nya ini bermanfaat bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk semuanya. Setidaknya mengingatkan kepada kita, termasuk pribadi diri saya sendiri, bahwa saya akan juga mati. Seperti inilah nanti tempat akhir saya bersama rekan-rekan. Semoga saja nanti di saat saya memang sudah Allah memanggil saya, saya sudah meninggal, akan ada orang yang mendoakan saya. Seperti itu mas ya. Pemirsa, ikuti terus perjalanan saya, baik di jejak-jejak sejarah, maupun konten-konten yang lain, baik di arah maka, maupun hal-hal yang lain, masih di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!